Ini dia Tecno Spark 20 Pro Plus Satu buah handphone yang bakal kita bahas hari ini Bismillah barengan sama Nobo disini Ya kita ketemu lagi Pengen ngebahas handphone yang untuk pertama kalinya Brand ini hadir di channel gue Biar lebih simple aja Gue bikin video ini mungkin pake teknik rating kali ya Total rating untuk Spark 20 Pro Plus yang gue pegang ini Dan hasil perhitungan gue adalah 7,8 dari 10 Kok angkanya nanggung? Oke, kita mulai journey-nya Dimulai dari desainnya dulu Desain buat Tecno Spark 20 Pro Plus ini ada di angka 9 dari 10 Jelas di angka 2,799 Tapi udah bisa ngasih desain seperti ini sih Juara gitu ya Mulai dari kamera bumpnya yang dikasih desain Dan juga punya kesan mahal Ada aksen pula seperti garis Dideket kamera bumpnya Terus juga dengan finishing made Berpadu dengan side frame yang glossy Gak ketinggalan layar yang udah lengkung di bagian depan Ya ini emang ngebikin handphone ini Tidak seperti handphone 2 jutaan Layaknya seperti flagship Walaupun emang kalau ada yang nanya Apakah berarti rasa di tangannya jadi seperti flagship juga Jawabannya adalah tidak Karena gini, kalau emang pernah megang handphone flagship Beneran flagship Ya tentu rasanya berbeda tidak seperti ini Mulai dari materialnya dan juga finishingnya Effort buat desain Kita kasih 9 dari 10 Berikutnya kita ngeliat ke bagian layar Ini gampang banget dikasih rating 8 dari 10 Gak cuma perkara karena layarnya ngelengkung aja Tapi juga panelnya dia udah pake AMOLED Refresh ratenya udah 120Hz Ini cukup dipikirkan dengan baik sama Tecno Menariknya adalah pas gue coba sesekali nonton Pake layarnya si Tecno Spark 20 Pro Plus ini Ternyata dia udah bisa mereproduksi warna yang bisa dibilang menarik Jadi kalau lo nonton film gitu menggunakan handphone ini Rasanya itu tetap menyenangkan hati Tapi memang untuk masalah multimedia Di divisi speaker Walaupun emang si Tecno Spark 20 Pro Plus ini Udah menggunakan double atau stereo speaker Tetap suaranya ini bukan yang paling berkualitas Tapi ya balik lagi lah Harganya 2 jutaan Gak bisa juga minta speaker yang ada full bassnya Atau mid dan juga treble-nya ini udah punya clarity yang baik Ya gak bisa, gue ngerti Berikutnya gue pengen ngomongin masalah performa Ya dari sisi performa Tecno Spark 20 Pro Plus ini gue kasih nilai 7 dari 10 Spesifikannya sendiri dia hadir dengan Helio G99 Ultimate RAM-nya 8GB Storage-nya 256GB Dan beberapa angka-angka benchmark yang gue punya Dari sisi AnTuTu-nya Geekbench-nya menggunakan single core dan juga multi core score Terus juga Geekbench-nya dari sisi Vulkan Geekbench-nya dari sisi OpenCL Dan gak ketinggalan Ini yang menarik adalah di bagian 3DMark-nya Lo bisa ngeliat di sana Untuk masalah stabilitasnya dia berada di angka 99,3% Satu buah angka yang bisa gue bilang Ini udah cukup baik dibandingkan dengan Helio G99 Yang dipakai sama Tecno Spark 20 Pro Lucunya adalah kalau kita ngomongin skill AnTuTu, skill Geekbench secara keseluruhan Gue mendapatkan nilai lebih tinggi di Tecno Spark 20 Pro biasa Tapi kalau misalnya kita ngomongin skill-skill yang berkaitan dengan GPU Entah kenapa si 20 Pro Plus ini itu malah punya skill lebih tinggi Nah tapi kalau kita berbicara tentang masalah performa Itu juga gak bisa lepas sebenarnya dari rasa penggunaan sehari-hari handphone ini gitu ya Karena kan secara benchmark-nya oke Secara spesifikasinya untuk harga 2 jutaan ini udah oke gitu kan Dari pengalaman gue nih Penggunaan sehari-hari sih sebenarnya ya aman-aman aja sih Kalau misalnya buat social media, Whatsappan Gak ada yang aneh-aneh Tapi emang sampai saat ini Bahkan di saat satu bulan gue menggunakan handphone ini Gue tetap masih mencoba membiasakan diri dengan UI-nya Atau interface gitu ya Tampilan halaman depan dan juga sehari-hari dari si Tecno ini Enggak, ini bukan masalah bagus atau jelek Ini masalah preferensi Gue terbiasa menggunakan yang memang lebih user-friendly Keluarannya dari teman-teman yang lain Mungkin ini kali ya Pengembangan yang nantinya bisa banget dibikin sama teman-teman Tecno Itu jatuhnya bukan melulu ada di area hardware Tapi juga ada di area software-nya Sementara kalau untuk pengalaman main game sendiri Ada 2 game yang gue coba di sini Yaitu Call of Duty Mobile dan juga Mobile Legends Untuk FPS-nya Call of Duty Mobile dia ini mentok di 60 fps Tapi bukan berarti yang paling stabil terus juga di sana Ada kalanya di tengah-tengah main Tiba-tiba frame drop-nya itu terjadi Diterjemahkan ke main sehari-hari sih Tanpa ngeliat statistik FPS Rasanya sih nggak tiba-tiba drop atau lelet gimana Tapi emang ada kalanya tiba-tiba lo lagi main Mati Loh kok tiba-tiba agak slow Walaupun emang nggak lama saya itu Berasa ya mainnya rasanya normal lagi Sementara kalau buat main Mobile Legends Bang Bang Dia ini bisa ngedapetin sampai 90 fps Atau 90 fps Dan kalau gue coba ngeliat dari grafik FPS yang gue punya Itu ya rasa-rasanya emang bukan yang paling stabil Tapi lumayan oke lah Selama gue main sendiri Nyambung antara CODM Terus juga MLBB Rasa dari handphone ini Nggak yang terlalu panas Atau gimana-gimana Hangat-hangat biasa aja Layaknya handphone yang menggunakan Helio G99 Nah terakhir penggunaan sehari-hari Tentu nggak lepas juga dari yang namanya penggunaan baterai Nah si Tecno Spark 20 Pro Plus ini Bisa gue kasih rating 8 dari 10 Karena emang Performa baterainya bisa dibilang lumayan ajib Spesifikasinya dia punya baterai dengan tipikal 5000 mAh Terus chargernya itu 33W Dan juga sudah disertakan out of the box Untuk chargerannya Data yang gue punya dari handphone ini Pas gue coba untuk nonton Youtube selama 3 jam Itu berkurang 29% Main Call of Duty Mobile 15 menit berkurang 5% Dan main Mobile Legends 10 menit Atau 1 game ini berkurang 4% Jadi secara angka ya bisa dibilang oke-oke aja Sementara kalau misalnya dipakai harian sendiri Handphone ini memang tidak yang gue genjot banget-bangetan Biasa-biasa aja Jadi ya dia bisa bertahan itu antara 1,5 hari sampai 2 hari Tapi penggunaannya ini santai banget Bukan yang gue pakai terus-terusan untuk nonton Main game, Whatsappan dan juga social mediaan segala macemnya Sementara kalau untuk masalah nge-charge-nya Dia ternyata solid banget untuk performa chargernya Walaupun hanya di 33W Tapi gue simulasiin dalam kondisi dia 0% Dalam waktu 15 menit Dia bisa mengisi daya ke 32% Dalam waktu 30 menit ke 58% 45 menit ke 79% Dan 60 menit ke 94% Sementara untuk mendapatkan full 100% Handphone ini memerlukan waktu itu 70 menit Dalam kondisi handphone mati Dari sisi kamera, Tecno Spark 20 Pro Plus ini gue kasih nilai 7 dari 10 Kameranya ini hanya terdiri kalau menurut gue dari 2 setup aja Gitu ya, 108MP main kamera dan juga 32MP untuk kamera depannya Sebenarnya di kamera belakangnya ada lagi sih tambahan 2MP Cuman yaudahlah itu mungkin tidak perlu kita pertimbangkan banget bangetan Karena ya nggak kepake juga Untuk hasil fotonya secara dynamic range Bisa gue bilang ini udah lumayan banget Walaupun bukan yang paling luas Kita masih bisa lah ngedapetin hasil gambar yang lumayan Ada 1 buah shot yang bisa gue hasilkan seperti ini Dan 1 shot lagi seperti ini Bokehnya itu udah lumayan banget Yang gue rasa adalah dibandingkan dengan Tecno ini mencoba menggunakan beberapa Atau mungkin setup kamera belakang yang lebih banyak daripada 1 buah Mendingan pake 1 tapi dimaksimalin Untuk perekaman videonya sendiri Ini gue cukup appreciate Karena dia bisa ngerekam sedikit di atas 1080p Yaitu 2K Jadi resolusinya ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan 1080p Tapi ya emang dia berhenti di 30fps aja Kemampuan merekam sampai 60fpsnya itu berhenti di 1080p Tapi bisa diambil menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang Lagi-lagi bagian ini perlu diapresiasi Nah pada akhirnya rating-rating yang tadi gue kasih 9 untuk design, 8 untuk layar, 7 untuk performa, 8 untuk baterai Dan juga 7 untuk masalah kamera Ditambahin dan dibagi 5 Totalnya adalah 7,8 dari 10 Total rating untuk si Tecno Spark 20 Pro Plus ini Satu buah angka yang sebenarnya menurut gue udah bagus banget Untuk handphone 2 jutaan dengan design yang seperti ini Mungkin menjadi perhatian adalah tadi Di bagian design untuk masalah finishing Gue ngeliat untuk finishing dari handphone atau unit yang gue punya sendiri Ini beberapa ada bagian yang gak rapih Jujur kalau gue pribadi sih masih memaklumi Karena secara harga, spesifikasi dan juga design Ini emang bisa dibilang still deal gitu ya Atau wah udah murah, kacau banget gitu kan Tapi gue gak yakin ada orang-orang lain di luar sana yang mungkin seperti gue yang memaklumi Ada juga mungkin yang pengennya dapet 2 juta tapi udah sempurna Nah itu mungkin juga jadi perhatian teman-teman dari Tecno Untuk masalah bagian manufakturnya bisa lebih rapih dari yang ada sekarang Dan ya kalau ditanya di harga ini Fik Jadi gimana? Apakah si Tecno Spark 20 Pro Plus ini worth it? Ya simple, worth it lah 2 jutaan udah kayak begini dan performanya juga aman Cuman kalau misalnya lo menanyakan nanti masalah keawetannya gimana Fik Support dari ini itu semua segala macemnya gimana Itu yang belum bisa gue jawab Karena jujur aja ini juga baru 1 bulan gue pegang Jadi untuk segala penyakitnya dan semuanya segala macemnya Ya masih harus digunakan hari-hari untuk bisa ngeliat nantinya Tapi setidaknya harapan gue adalah semoga video penggunaan 1 bulan Dari si Tecno Spark 20 Pro Plus ini Bisa menjawab sedikit rasa penasaran yang emang lo miliki Itu sih, tujuannya begitu Cuman kalau misalnya ada 1 atau 2 hal lagi yang mau lo tanya Silahkan tulis ke dalam komentar Yuk kita ngobrol, kita diskusi Gue sekarang tampil nombor diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye